Mengenalkan saya Bukuri dari Nganjung, tempatnya di Perumahan Ganyu Asri, Blok F no. 3. Saya ke sini, ke tempatnya Abah Sabzuddin, dulu saya punya keluhan sakit. Sakit itu saya sudah alami sudah dari tahun 2013. Pokoknya saya merasakan dada panas, kepala sakit seperti tusuk-tusuk itu seperti tidak tahu ada yang mau keluar, saya tidak tahu saat itu. Alhamdulillah setelah berapa hari, tiga hari itu, ya gantelan saya yang semua itu hilang, terus yang malah yang di alat vital pun Alhamdulillah ya sembuh gitu. Ini kaya kulitnya kaya kisut, ini kulit ini bekas garuk-garuk ini, ini bekas garuk sampai lecat, tapi sekarang Alhamdulillah sudah sembuh, sembuh, bersih. Dan semua yang saya alami waktu pembersihan di rumah saya, itu memang betul-betul bukan settingan, bukan settingan. Sekali lagi saya sampaikan, bukan settingan, karena saya yang mengambilnya sendiri, yata saya yang tahu sendiri. Saya yang mengalami sakitnya juga, betul-betul bukan settingan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini saudara saya, ini sedulur saya. Saya pun juga begitu. Ini saudara saya, ini juga saudara lama saya. Nah, ini saudara saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, padahal itu nangka kesukaan saya loh. Aduh. Gara-gara demo aku nangka. Aduh. 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 Ya Allah. Aduh. 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 Ya, tapi ya enggak apa-apa. Uang setelah ada demo itu, tetangga ada yang datang kesini. Terus, tadi loh saya cuman ngeliat gitu. Saya tuh malah pengen masuk, tapi saya enggak bisa masuk gitu tuh. Ada depan ini juga namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak Solikin, depan rumah saya. Saya tuh, tadi tuh malah pengen nolongin jenengan kayak gitu. Saya mau masuk, tapi saya enggak bisa gitu. Sudah apa-apa. Kan cuman ngeliat aja. Sebenernya kan cuman beberapa orang. Dan dari dulu ya cuman orang-orang itu aja yang bikin demo itu orang-orang itu aja. Jadi pernah dulu itu, ada orang datang gitu. Terus mau bakar padepokan. Setelah itu datang ke polisian. Akhirnya Pak Lurah bilang, yang wakarja Winangun pergi ke etan-ke etan. Yang ke kiri-ke kiri gitu. Tinggal nyesan 6 orang. Ya 6 orang itu, yang katanya disuruh sama preman gitu. Untuk ganggu padepokan gitu. Ya cuman beberapa orang itu aja. Tahu kok saya waktu sering ke padepokan ya. Tahu ketama pagi itu panggil. Waktu pagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena gini, kita juga ada orang-orang yang juga sama. Di bidang yang sama. Di bidang pengobatan. Dia juga punya padepokan kayak gitu. Itu dari dulu ya bikin kerusuhan. Bahkan saya pun pernah ditantang. Sampai ada videonya. Santri saya baru selesai pengobatan pulang. Jalan itu di jalan ditampar. Ditampar. Namanya itu Kang Ardian. Itu pada Kang Ardian waktu itu sama santri perempuan. Tiba-tiba dia dipanggil ditampar. Dikaplok gitu loh bu. Setelah otomatis kan ya. Kalau saya yang diserang ya. Saya yang diserang. Saya yang dihajar itu saya diam. Paling saya lawan sendirilah kalau saya mau gitu. Tapi kalau yang diserang itu anak saya. Saya gak terima. Akhirnya saya laporkan ke polsek. Ada videonya ya. Dan disanapun intinya ya. Dia mengatakan ya. Minta maaf gitu. Akhirnya saya maafkan. Karena saya melihat anak-anaknya masih kecil-kecil. Jadi ya intinya dari dulu. Kita itu gak pernah ada masalah dengan pasien. Enggak ngomong apa-apa langsung ditampar gitu ya. Ya intinya. Enggak suka karena pasiennya itu. Yang datang itu terlalu banyak kayak gitu. Jadi dia itu ngerasa kayak keganggu gitu loh. Tapi intinya begini. Dari dulu. Pada bukaan ini kan ditutup sudah empat kali bu sebenarnya. Dan setiap kali ditutup itu. Masalahnya bukan sama pasien kita. Bukan sama saudara kita yang datang kesini. Tapi. Hanya gangguan dari luar. Bikin kerusuhan. Terus akhirnya pada bukaan. Dikondusifkan kayak gitu. Dikonfokasi ya. Dikonfokasi ya. Iya. Tapi ya gak apa-apa. Tapi alhamdulillah ya. Panjeringan sudah datang kesini lagi. Itu atikwesplong. Ini mana ya Pak Lurah. Tadi saya baru ngomong sama beliau. Ya ini bukan suatu kebetulan ya. Baru saya tadi ngomong kalau. Mana Pak Lurah. Tadi kan saya bilang. Ini saudara saya yang dek nganju ini. Sebenarnya. Nanti dikasih asma karomah. Saya bilang kayak gitu. Baru tadi bilang. Ya kok. Dahlah kok. Dijingkan kok. Nol. Enggak. Pastinya gini. Dari kemarin itu. Saya ngajar. Ayo masak. Masak. Saya kangen sama Gus. Masak gak. Udah lama gak kesanan. Masak. 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 iya karena semuanya ini kan harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan saya pun di dalam perizinannya semuanya enggak ada masalah hanya ketika saya membangun empat depokan ini kan saya serahkan ke kontraktor senilai 25 miliar setelah saya kasih ke kontraktor itu kan semuanya saya serahkan ke kontraktor nah kontraktor ini kan ada gambarnya dan masih akhirnya belum ada izin IMP ya IMP-nya aja IMP-nya aja dan sekarang ini ya kalau saya menerima tamu entah saudara saya atau siapapun juga ya enggak papa kayak gitu yang dilarang itu pemijatan yang dilarang itu kegiatan yang bersifat pondok pesantren itu karena memang saya sendiri selama dipondok itu kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh abah saya abah saya dulu mondok diparon jadi ketika dulu saya sebelum mondok itu abah saya cuma bilang begini nanti kalau mondok yang penting itu mendekat kepada yang orang yang punya ilmu yaitu Allah dan yang kedua adalah yang dititipkan ilmu yaitu ibu guru kita bahayai kita makanya depon itu saya kerjaannya ya cuman nyuci sandal gitu terus nyuci sandal di ladang kayak gitu makanya saya nggak pintar ngaji makanya saya nggak bikin pondok bikinnya Pak Depokan karena Pak Depokan ini kan saya pengen ya kumpul sama semua orang muslim non-muslim kemarin ada yang datang dari Bali ada orang Kristiani nggak apa-apa kayak gitu kemarin saya pengen itu Pak Depokan tapi ya karena masyarakat pengennya pondok pesantren sekarang saya bikin pondok pesantren tapi nanti tetap dua ada ya Pak Depokannya ada pondok pesantrennya gitu dan yang ditutup itu kan bukan Pak Depokan yang ditutup itu kegiatan pemijatan dan pondok pesantren itu ini saya sudah lama sekali ya enggak ketemu sama jenengan tapi tapi Alhamdulillah ya Alhamdulillah setelah saya ngomong sama Pak Lurah kemarin kan gini saya bersama-sama dengan santri itu kan Tapa kungkung itu saya masuk jam 12 malam dan selesai subuh itu satu-satu udah pada nggak kuat saya sendiri akhirnya kumpul kumpul sendiri saya ditemani sama ini sama sama Umi istri saya nanti santri itu nyemplung di sungai setengah jam itu udah oyeng dari situ itu saya inget jenengan saya inget jenengan tapi Alhamdulillah jenengan kok nyambung batinnya sampai di sini ini dulu beliau ini saya datang itu sudah berapa lama dari sekarang Bu jadi saya ke rumah beliau ini tahun 2021 berarti udah Desember 10 tahun dan entah mau silahkan ya mau dikatakan trik ya silahkan mau dikatakan penipuan ya silahkan tapi demi Allah dirumah beliau itu ada suket ya besar Nah setelah suketnya itu digal di cabut di bawah suketnya itu ada mori mori ada mori iya terus begini maksud saya yang ingin saya katakan kalau ya ini serah ya mau dikatakan trik kalau saya menempatkan mori di situ di bawah suket itu berapa lama saya nunggu suketnya itu tumbuh baru dibongkar di bawahnya itu dan itu suket mori nya itu ter apa terikat di akarnya itu terikat di akarnya rumah beliau itu kalau saya menempatkan barang di situ kan ada yang bilang katanya saya menempatkan barang di rumah buat demi Allah saya tahu rumah beliau ya baru itu daung di sini ke ngaju itu berapa berapa jam dan saya tahu apapun karena beliau serlok terus saya nempatinya itu kapan nempatinya dari situ itu loh kapan kalau saya sebelumnya nggak pernah tahu rumah beliau gitu ada videonya kok ada videonya ya judulnya apa itu judulnya pertama rumah mewah dibuat pesta buta hijau terus diganti sama apa itu rumah mewah dibuat pesta buta hijau gitu ya waktu itu dan kayak kemarin pas kita diundang di Bali ya waktu saya diundang di Bali yang mengundang itu non-muslim di sana ketika di sana itu tiba-tiba pemilik rumahnya itu kesurupan yang perempuan gendut itu terus di sana itu di waktu kita di sana itu ada udah percikan api jedir gitu walaupun itu dikatakan trik ya silahkan ya silahkan gitu loh mungkin ya taunya hanya tentang trik gitu aja saya sih nggak apa-apa cuman kan nyatanya Alhamdulillah orangnya ya Alhamdulillah sehat gitu aja saya nggak apa-apa saya berapa satu tahun ya dari sekarang satu tahun dan waktu saya ke rumah beliau itu Ustadz di lantai atas itu Masya Allah Masya Allah karena apa karena seseorang itu saya bukan orang ya makhluk yaitu ada ekornya besar antara badan sama-sama kepala itu besar kepalanya waktu di sana itu jadi saya heran ini kenapa gitu loh kok ada mahluk yang seperti ini itu setelah beberapa waktu gitu setelah solawatan gitu akhirnya saya paham Oh ini aslinya gangguan yang diambil dari bangsa Abdul Jumut lalu dikirimlah ke tempat itu gitu kayak gitu akhirnya saya jalan ke depan nah depan itu ada kayak tanaman gitu ya tanaman tapi tanaman bukan tanaman yang kayaknya sih gak suket gitu ya suket gitu dibongkar itu dalam suketnya itu di dalam bukan di dalam anunya loh dalam akarnya loh jadi menempel di akarnya itu itu tuh itunya orang yang mati setelah sih telah sih telah jadi orang apa morinya orang yang mati mati apa namanya ya Oh mati basah gitu loh mati basah itu kayak ketabraan kecelakaan gitu nah ada yang ada yang kayak gitu gitu dan itu pun juga ya bukan atas dasar ke pengetahuan saya saya kan cuman ngikutin rasa uh ini batin saya rasa saya lihat di sini ada sesuatu ini dibongkar ya kayak gitu sekarang kalau saya pakai trik nempatin di situ selain itu gini untuk untuk numbuhin rumputnya biar ngikut morinya ini berapa lama atau tahun saya ke situ dulu 6 bulan gitu dan lucu kalau ada yang ngatakan kayak gitu tapi ya nggak apa-apa Oh iya masalahnya itu masalahnya nggak mengalami itu tapi Alhamdulillah dari dulu saya nggak pernah ada masalah dengan pasien saya dengan saudara saya datang ke sini satupun saya nggak pernah ada masalah dengan pasien saya masalahnya hanya dengan orang luar yang pengen nyoba nggak percaya ya gitu-gitu aja itu hanya hanya gitu-gitu aja aja gitu-gitu aja Alhamdulillah dengan pasien saya dengan orang-orang yang datang ke sini nggak ada satupun yang bermasalah itu enggak ada ya kalau masalah sembuh nggak sembuh ya itu urusan Allah lah ya tapi kalau yang namanya saya dituduh sama pasien saya melakukan penipuan dan sebagainya Alhamdulillah nggak pernah bahkan saya waktu ramai-ramai kemarin sampai ngecek dipolsek dipolda dipoles ada nggak sih satu orang aja yang laporin saya Alhamdulillah nggak ada karena siang pertama serang selalu saya katakan ke orangnya panjenengan datang ke sini sama sekali saya nggak memberatkan kalau panjenengan pengen melakukannya sendiri kita kasih amalannya kita kasih medianya semuanya gratis mau nggak diamal loh nggak ada yang memberatkan usaman ke sini harus pemberisan rumah usaman harus beli madu usaman ke sini kalau mau sembuh usaman harus beli ini demi Allah saya nggak pernah saya nggak pernah memaksa orang yang datang ke saya harus beli ini beli ini enggak malah demi Allah kemarin ada orang dari malang ke sini orangnya sakit ini diamalkan dulu karena saya nggak akan bisa membantu jenengan kalau saman nggak membantu saman sendiri solatnya diperbaiki dulu dikitnya di diamalkan dulu nanti kalau memang nggak ada perubahannya kalau memang jenengan memaksa saman pengen saya itu kesana ya udah saya kesana kalau saman pengen pakai media ini ya mau nggak silahkan tapi nggak nggak menjadi keharusan orang yang datang ke sini tuh harus beli ini harus pakai ini enggak kuncinya orang datang ke sini itu cuma satu tak kasih amalannya tak kasih medianya yang nggak pernah sholat di amat di jalankan sholatnya yang nggak pernah wiri diamalkan wirinya itu aja itu kuncinya tapi kalau semuanya saya pengennya beli madu ya mau nggak saya pengennya beli tasbih ya mau nggak saya pengen jenengan datang ke rumah solawatan di rumah rukiah rumah ya mau nggak gitu loh ini apa tah? gitu loh mau saman datang setiap hari kesini ya nggak ada masalah saya malah senang kok berarti benar-benar menganggap saya itu saudara datangnya itu nggak pas butuh aja gitu loh saya malah senang jenengan ibu kesini pasti bawa makanan gue nggak makan nggak senang kan goblok setiap orang yang datang tuh bawa rejeki dan ini pun juga nanti insyaallah kalau sudah saya sudah ini kan nanti pengobatan di malam nanti kalau sudah kembali di sini ya semuanya kalau mau datang-datang yang penting bawa KTP nanti ikut rukiah dibawakan medianya yowes pulang-pulang gitu loh nggak ada yang nyuruh kamu harus beli madu kamu harus beli tasbih kamu harus gini penarikan kalau di luar kan gitu wilayah ya gue samsudin datangnya gratis tapi nanti harus bayar beli ini nggak media garam bedara tak kasih gratis walaupun saya membuat sarana itu nggak gratis nggak gratis tapi kan Alhamdulillah dari yang ngasih bisa membantu yang nggak ngasih jenengan Alhamdulillah pernah ngasih ke saya nanti malam santri sholawatan baca yasinan untuk ngasih makan santri cukup dari jenengan nah dari situ nanti bisa membantu yang lainnya kan gitu jadi yang mampu bisa membantu yang nggak mampu selain itu Alhamdulillah saya juga punya usaha sendiri kan kayak gitu jadi perlu untuk diketahui biar nggak cuma denger dari orang gitu loh oh datang ke gasudin harus bawa uang kayak gitu uang saya itu hampir setiap hari nyangoni orang pulang itu hampir setiap hari bu apalagi pas musim rame kemarin itu wahlah datang kesiniku aku ini sampai sini Alhamdulillah mau pulang nggak bisa ya wes nyangoni kalau nggak nyangoni bertempat tinggal di sini bertempat tinggal di sini tuh bu 1 bulan 1 tahun gratis makannya ya gratis tempat tinggal di sini ya gratis gitu loh katanya bayar tau aku heran deh bawa uang pagi loh tenang lah bu orang nginep di sini sehari dua hari pasien ada yang sampai 2 bulan di sini gratis bu gratis nggak ada yang nginep di sini disuruh bayar suatu malamnya 100 ribu itu nggak ada mungkin kalau nginep di tetangga atau di hotel ya mungkin lah ya tapi kalau mau tidur sama saya nggak di depan sini nggak mau shola ya gratis kok ada yang sampai 2 bulan nggak bisa setahun pun nggak ada bu bahkan pak kebanyakan ya santri saya itu pasien saya loh kebanyakan itu nanti gue pasien saya ya warganya Mas Jani semua pasien saya ini pasien saya ini ini pasien saya pasien saya yang nyaman di sini ya akhirnya bertempat tinggal di sini loh gitu kok tanya kok harus pakai uang tuh biar aku heran lah ya Allah gusti gitu kalau saya mau cari uang dari situ wah nggak ada mau pilih ceritanya angsuran pembangunan itu harus nggak Alhamdulillah tapi yang penting ya apa ceritanya uang terserah lah yang penting saya niatnya cari saudara itu aja ya Alhamdulillah sekarang saudara saya banyak atau jendengan atau pak mus kemarin ya dari Trenggale itu Alhamdulillah dengannya saya nggak takut keluhan dan kemarin dari lima sebelah dari mayor mayor siapa ucok itu ngirimin beras itu dari tentara itu mobil sini satu bulan sekali kirim beras untuk santri-santri saya nggak takut kelaparan Insya Allah ya contohnya jendengan Alhamdulillah jadi saudara gitu aja tapi Alhamdulillah jendengan datang dan ini bukan suatu kebetulan gitu jendengan datang ini bukan suatu kebetulan nanti saya minta supaya hatinya lebih tenang terus usahanya Insya Allah supaya lebih jalan gitu medianya nanti tak bawakan itu yang penting rumah tangganya harmonis aja oh tenang anak apapun yang kita lakukan di dalam keluarga ini nanti mempengaruhi semuanya bu saya itu Insya Allah istri saya marah seperti apapun ya saya ya senyum-senyum aja Insya Allah Insya Allah seperti itu dan demi Allah bu boleh tanya anak-anak yang setiap hari sama saya saya tuh berantem dor 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 ya setengah jam masuk lagi iya senyum-senyum lagi gitu hampir seperti itu jadi orang itu berumah tangga itu bertengkar gak apa-apa yang penting satu hal punya niat di dalam hati untuk bahwa mempertahankan sesuatu yang halal itu barokah yang penting gak ada pikiran untuk berpisah itu satu terus yang kedua marahnya kayak apa jangan sampai ada keluar kata-kata yang buruk itu sudah jihad jihad itu gak perlu kok bawa bom apa jihad itu ketika kamu muarahnya sama istri terus kamu kok gak keluar kata-kata yang buruk saya tak jamin tak jamin ini saya yang jamin ya rezekimu lancar rezekimu barokah uangmu nanti gak gampang hilang kayak air karena kamu bisa menahan itu ketika kamu muarah sama istrimu gak keluar kata kamu tuh jelek kamu itu cengok kamu itu gak ngerti laki-laki kamu kok kamu ketika muarah sama istrimu kamu bisa menahan dari perkataan yang buruk praktek kamu bisa menahan dari perkataan yang buruk kamu bisa menahan dari perkataan yang buruk ya ini juga untuk istri tapi kalau istri memang agak susah mengapa talak itu yang memegang laki-laki kenapa bukan perempuan kenapa? talak itu kamu itu sedih ngomong pengsewa aku cerai aku cerai selama laki-laki yang gak bilang iya gak ada apa-apa kalau tumpuk kalau keloni kalau tidak masalah kalau tidak salah apa-apa kamu itu ngomong mudel biya aja gak ada masalah gak ada sama sekali yang membatalkan ijab kobulnya itu kenapa? karena ketika perempuan itu menggunakan perasaan kalau laki-laki itu menggunakan pikiran jadi kalau perempuan minta pisah berarti dia minta disah disayang kebalikannya aku baliknya kalau aku apa-apa aku cerai kalau aku sayang kebalikannya kamu laki-laki itu ngerti kamu laki-laki itu ngerti kalau sifatnya ngerti rumah tanggamu gak akan bertahan lama itu makanya talak itu dipegang oleh laki-laki gitu ya karena Allah itu tahu kalau laki-laki itu lebih harus menggunakan pikiran kalau wanita lebih banyak menggunakan perasaan dan harus jaringan pahami bahwa ketika jaringan menikah itu adalah ibadah yang paling terlamah dan itu yang paling disukai oleh baginda Rasulullah dan paling dibenci oleh setan makanya kalau ada orang kok perempuan ngelihat suaminya kok pengennya marah terus Rukyan karena memang berarti dia ada gangguan jinnya kok kalau di kalau jauh kangen kalau deket kok pengen bertengkar kok gak ada rasa sayangnya sama istri atau sama suami ini Rukyani kalau bujomu buk Rukyah panggah orang marih marih ke 10 rupiah mesti marih hahaha hahaha menikah itu adalah ibadah yang lama jadi aku mikir turumu ngobrolmu manganmu senyumu nyiummu bojomu bantuin istrimu masak itu ibadahmu bahkan pekerjaanmu sendiri adalah ibadahmu saya kerja ibadah saya apa enak orang yang turu dihitung ibadah ngobrol ibadah apa enak kecuali orang menikah karena orang yang menikah karena orang yang menikah karena aku rapi hahaha hahaha dan itu memang semuanya ketika seperti itu harus punya ilmu memang harus ada ilmunya saya dulu mempraktekan saya dulu kan juga enggak begitu paham tentang hal semacam ini ini kan berjalan tahu kan semua ilmu yang saya amalkan yang saya ijasahkan itu kan setelah saya praktekan saya dulu coba saya bekerja 5 tahun ingin beli rumah tak kumpulin uang terus sayang tak kumpulin uang 5 tahun itu saya enggak bisa bisa beli rumah boleh tanya tetangga saya saya cuma bisa beli motor sama ngredit mobil terus akhirnya ketika saya waktu itu membaca roti pul hadad malam saya kan senangnya kan wiritan di pinggir sungai gitu terus ketika itu saya itu kok melihat seperti ada orang tua saya itu di sungai itu orang tua saya itu itu rumahnya mau jadi sungai yang mengalir itu kelihatan gambaran orang tua saya dan rumahnya itu meroboh mertua saya bukan orang tua saya ini dilihat sama orang Indonesia ini akhirnya sampai di rumah saya bilang sama istri saya yang itu rumah ibu meroboh tah itu terus istri saya bilang oh ya itu memang ya rumahnya kan dari bambu meroboh itu terus gimana kalau kita sekarang ini kan mau bikin rumah karena uangnya kan kurang uangnya kurang lebih baik kalau buat membangun rumah ibu di kampung dulu kan cukup ini gimana kalau uangnya buat membangun rumah ibu dulu mertua saya yang kemarin di sini itu terus akhirnya istri saya bilang terus nanti kita mau bikin rumahnya nanti aja setelah rumah ibu jadi itu soalnya di sana kan sudah terlalu parah itu terus akhirnya iya punya tabungan waktu itu 17 juta 17 juta itu akhirnya saya kirimkan ke ibu saya yang ada di Lampung itu mertua saya bikin rumah setelah beliau bikin rumah sudah jadi Alhamdulillah itu tiga hari kedepannya saya kan usaha barang bekas itu ada orang yang datang ke saya itu minta di jualkan kandang ayamnya kandang ayamnya itu minta itu di jualkan ke saya dan Alhamdulillah waktu itu saya dapat untung 270 juta gitu kandang ayam kandang ayam telur jadi ngumpulkan uang 5 juta 5 tahun cuma dapat 17 juta karena saya buat makan kredit mobil Alhamdulillah setelah membangunkan rumah mertua tiga hari hanya dapat 270 juta tanya istri saya ngobrol sama umi tanya sama mertua ya itulah makanya semuanya itu ya kalau kita itu kan berfikirnya hanya satu jalan tapi Allah itu bisa memberikan seribu jalan ke kita ya gitu ya saya membangun Pak Depokan ini punya uang nggak nggak saya bangun Pak Depokan ini kalau nggak salah dulu punya uang itu di rekening itu 31 juta itu bukan uang pribadi saya itu uang untuk usaha saya rosok dan membangun Pak Depokan ini itu butuh uang 25 miliar akhirnya saya undang kontraktor sesatunya saya siap nggak apa-apa dibangun aja tapi saya cicil setiap minggunya 250 juta sampai Pak Depokan ini jadi uang 31 juta itu nggak kelong loh bisa mikir nggak kayak gitu bisa mikir nggak karena saya yakin kalau Allah itu mahakaya kalau Allah itu mahakaya dan nggak ada yang nggak mungkin untuk Allah itu nggak ada yang nggak mungkin makanya kemarin saya diundang di rumah sakit terbesar di Pamekasan itu itu bukan cuman dokter loh tapi yang mengerjakan dokter bukan hanya yang bekerja di rumah sakit yang punya rumah sakit loh yang undang saya itu sama lihat pembersihan di rumah sakit Pamekasan ya beberapa waktu yang lalu itu orangnya itu Profesor sudah dibawa ke Singapura sudah dibawa ke Amerika Sunda di Indiskopi tetap aja nggak sembuh-sembuh minum obat segini segini sampai rambut yang berodol ya Alhamdulillah hanya dengan menggunakan air putih aja kok ya sembuh kan kayak gitu ya kalau itu digunakan trik ya berarti trik penyembuhan ya gitu triknya Allah ya gitu ya gitu Alhamdulillah malah tambah rame yoh tambah rame sekarang kayaknya tambah sepi ya memang kalau nggak mengalami sendiri ya nggak ngerti gitu kalau jadinya dulu itu yang yang dirasakan itu sebelum saya kesana itu gimana ibu dulu itu ya kuatel badannya kuatel gitu ya kalau di depan orang garuk-garuk dulu kan udah berobat ke guningsi ke mana-mana ke guningsi sekali saya dikasih ayah papa itu apa-apa mandi belerang tetap aja buat telur terus repia-repia-repia itu agak berkurang-rekurang ya masih tapi nggak kayak dulu kan dulu kan semuanya gitu dari eh semuanya lah gitu tapi kalau di garuk itu ini kan sepertikan di kulit itu ngelontok-ngelontok kayak sisi gitu kayak gitu kalau sekarang ya masih kadang-kadang kumas gitu tapi kalau dibuat cekirah ya cekirah ya cekirah ya nggak dulu nggak parah ini udah kalau dulu kan sampai berdarah-berdarah kalau di garuk itu kan kalau belum berdarah itu belum puas gitu sampai ke cuil berdarah itu kayak gitu ya terus kalau di depan orang itu nggak bisa nahan jatelannya gitu kayak mau garuk gitu terus kalau malam mau tidur itu nggak bisa tidur garuk-garuk terus ya ini misalnya suruh garuk itu ayo garukin pindah-pindah itu sampai tengah malam pokoknya nggak bisa tidur gitu iya iya tujuan saya ke sini iya tapi tujuan saya menghil tujuan saya ke sini kan tidak tahu semuanya saya siapa kan tujuan saya ke sini katanya padahal bukan ditutup sama pemerintah nah lewat yang kuasa jadi dulu waktunya namun yang kuasa lewat langgaran puluh itu sedia kalang mulit ngerti tamu-tamu sekali sedia kalang mulit lewat lantaran puluh berapa jam tadi dari rumah sini ibu tadi berangkat setengah dua setengah dua setengah dua setengah lima setengah lima tiga jam hantai tiga jam hujan 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 aku live vlog live channel youtube udah bilang sekarang udah punya youtube ampun apa nama youtube nya matu matu 66 apa matu 66 vlog yang pas di yang pas di sini pas di sini pas apa rame-rame rame-rame vlog seribu eh asik 500 penonton iya tapi ya gitu orang-orang di luar yuk sekarang dikembangkan channelnya ya ini sudah saya selalu Kak Abah harus coba aku bilang gitu mau izin aku collab sama saya izin gak tuh gambar saya malah senang kalau bisa memberikan manfaat untuk orang lain gitu saya gak pernah memandang channel orang itu besar atau kecil subscribe-nya banyak atau enggak kayak gitu itu enggak malah kalau menurut saya itu semua orang itu sama enggak ada yang terkenal enggak ada yang enggak biasa semuanya sama apa yang mau di itu jadi kalau mau collab sama saya monggo monggo yang penting gini ketika kita itu kan kita mencari rezeki ya masalah rezeki kita enggak tahu kadang kayak saya enggak tahu tiba-tiba banyak yang nonton kayak gitu kuncinya cuma satu uang itu nanti kan makanan untuk anak istri kita yang penting berkarya dengan karya kita tidak menjatuhkan orang lain enggak pernah ngusik orang lain gitu jadi enggak perlu ketika pengen terlihat baik harus menjelekkan orang lain ketika pengen kita itu berdiri harus menjatuhkan orang enggak perlu pasti pada akhirnya kalau kita ngeludah ke langitnya nanti ini kena muka kita sendiri jadi yang penting apa selakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan itu loh itu nanti insyaallah bisa bertahan lama ayo berkarya sama saya ikut sekarang ini kan ada santri-santri yang sudah berapa hari dimakom berdalam sudah seminggu lebih sampai kasih judul nanti kita kesana ngelihat santri kusam judulnya sedang riantuh mungkin disana nanti 41 hari nanti ngelihat aja di posting enggak apa-apa posting-posting di sini apa adanya ya sering-sering kesini kan saudara itu tapi apa di sini terus? iya rumahnya di sini nanti nanti mulai tanggal berapa? mulai tanggal 20 iya 1 minggu pengobatan di Malang mulai dari tanggal berapa? 22 sampai 1 minggu sampai 30 di Malang minggu iya ia terserat rius ini terserat iya terserat ternyata pembuka praktek molesternya kalah semuanya-mua saya bisa ingin Hai cerimanya kuatannya ngomong-ngomong mampir silaturahmi sini orang-orang itu gini loh kenapa kok itu terkadang tuh wah nanti kalau ketemu kasus ini harus bayar pun nanti masuk pada bukan harus ketik jadi opini dari orang-orang yang nggak pernah kesini itu membuat yang lainnya itu takut kesini tapi menurut saya bukan begitu menurut saya kalau yang datang kesini memang digerakkan hatinya oleh Allah untuk datang kesini gitu aja ya berarti ya judul gitu aja kalau yang memang mau kesini terus delalah denger omongan yang gitu-gitu itu nggak jadi kesini ya berarti belum judul gitu aja sungkanya itu kenapa iya kangen ya kangen saya omeli itu kalau ada orang datang senenya tak senenya tak senenya orang-orang datang ke saya berarti siap untuk tak omeli gitu aja semuanya terus menghati pengen ngocor sama2 ngocor sama2 saya yang tenang ya berarti siap tak senenya kan itu kalau ketemu sama orang gue kewangan ini mereka ketusan karena orang tua mu gitu ya boleh lihat kesini aku tuh siap tak senenya kerjaannya gue nyenangin uang jam berapa dulu saya sampai di rumah jenengan itu jam 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 sampai jam 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 ya setelah pembersihan itu masih terus-terusan di itu yang terus hajar terus saya terus ngerendam di sendang itu saya terpon terus eh masaku kopi ya itu saya suruh kepada pepatnya saya kan suruh Abah suruh ngerendam itu iya sampai nggak kuat ya masa itu ya iya ini pengobatan banget itu saya obatan medis itu ada yang tujuh hari itu ada yang 41 hari itu bahkan ada yang di sini sampai dua tahun juga ada berobat kukum samsung tidak sembuh-sembuh ya ini aku bisa nambah uang saya di Rukiah diterapi dikungkum diriadoi dikhalwati dan sebagainya gitu tapi saya udah dikungkumen enak Mbak tenang Mbak Gatul bilang semua uang saya itu kumkum ya Bu masuk jam 12 malam sampai subuh Hai Alhamdulillah itu bareng wenteng loh karena saya tahu ketika sendek sana itu kan seperti dikubungin jadi air itu menurut saya itu kayak ngibet tubuh itu ngibet itu nungwakak itu terus habis nungwakak itu kayak saya itu dibawa set gitu dibawa lari gitu set itu nah habis itu udah mulai kayak ada apa ya benturan-benturan gitu mulai kayak mau muntah apa tapi abisnya itu saya enteng lo ini kan harus ikan dari isarahnya itu kan saya kumkum itu kan terus beberapa hari kayak gitu cuman kan saya yuk ya ada kegiatan sendirilah kayak tadi malam tiba-tiba diundang untuk majelis dikir kayak gitu akhirnya kan enggak itu ya kemeng lagi orang saya itu kemeng di minimen obat malah gini yuk di obat saya itu kalau enggak sujud lama ya kumkum gitu tapi ini kumkum nggak ada reaksinya hehehe 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 ikan ganteng tahu ya aku ganteng saya hehehe masuk ke air itu masih pertama awalnya dingin nanti kalau lama-lama itu hangat yang penting aja kriyah pikiran aja kemana-mana fokus fokus bener-bener ya lebih tulungannya kusti Allah gitu dan ketika kita kumkum itu tujuan utamanya juga untuk meredamkan beno jonesuan lo nafsu amarah gitu loh gila tak cek kumkum insyaallah kita nanti setiap hari selasa itu kumkum untuk apa beno wangi kumo gak gampang nesuan gitu nggak gampang nesuan iya mungkin ya selasa nanti kita di malang ya tapi selasa besok kita juga adakan gembalan gemblengan ya kumkuman di malang salah malang malang kumkum janjuas ini lah kayaknya kayak air es teman-teman iya deketnya batu batu ikut nggak apa-apa hari-hari mulai besok oh mulai sabtu tapi kita kayaknya udah baca iya sambil bertadapur alam satu minggu dan insyaallah insyaallah nanti rezeki sudah ada kita juga membeli lahan di malang gitu malah karena kalau di sini untuk menampung orang-orang gila kan kayaknya ya gak enak sama tetangga teriak-teriak tuh ada satu orang gila aja jadi masalah jadi bingung saya ada satu orang gila di sini ya masyarakat kan pengennya pintu itu dibuka biar orang-orang tuh belanja kesana tapi orang gilanya lari ngerusak mobil karena aku bingung masyarakat meminta pintunya dibuka supaya jualannya pelaku ketika saya buka orang gilanya ngerusak terus aku piyeh jadi aku sebangga enak gitu loh ngantah akhirnya ya ini ya insyaallah mungkin juga petunjuk dari Allah supaya bisa beli lahan yang di pegunungan untuk menampung orang-orang yang ngalami gangguan kejiwaan dan ngawasin orang gila itu kan harus fokus tapi kepuasan batin itu gak bisa diomongkan ketika melihat mereka sembuh gitu itu kepuasan batin yang gak bisa diomongkan apa-apa nah ini ibu yang pernah pembersihan rumah di rumahnya judulnya itu rumah mewah buat buta hijau tapi beliau ini ketawa tapi sebenernya batinnya juga ya dari dulu selalu dicoba gitu dengan apa gangguan ekonominya usahanya bahkan apa yang namanya rumahnya sendiri gitu tapi insyaallah lah penting mendekat terus kepada Allah gitu ya Alhamdulillah masih mau datang kesini eh dulu hampir setiap minggu kesini dulu bawain makanan setelah ada demo udah berapa bulan gak disini bu 2 bulan ya 3 bulan lah 2 bulan ya saya tuh sampai sampai ada yang namanya apa namanya itu sampai bertanya demo nya itu karena apa karena gak suka ada yang ditanya gitu terus gak sukanya itu karena apa ya pokoknya gak suka itu jadi ketika ditanya gak suka terus gak sukanya karena apa iya gak jelas gak sukanya itu karena apa terus ada yang jawab karena melakukan penipuan saya ini sampai ditipu nah bu ya pokoknya enak sih ditipu sampai bu gitu lucu lucu tapi ya gak apa-apa itu kan sudah itu kan sudah masalah lu ya kan memang ya ya wajar lah kalau tergiring opini karena memang ya opini ini dasyat tapi saya juga ya bangga karena yang nyerang saya itu kan ya artis ya oh tenan gitu loh sampai 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 nyerang saya kan sampai datang kesini ya berarti saya itu kan luar biasa gitu ya gitu kalau saya sih kayak gitu kalau saya orang biasa-biasa aja ya gak mungkin sekelas orang dari Jakarta artis sampai datang kesini kan kayak gitu ya tau jadi kalau kita Ciana kan sama-sama kerjanya di Youtube sini juga di Youtube sana nyerang kita ya memang cara untuk paling cepat supaya kita viral itu ya nyerang orang itu itu paling cepat nyerang orang akhirnya kan main panggung akhirnya cepat panggung ya luar biasa lah kalau saya Alhamdulillah cara-cara seperti itu itu enggak pernah saya pakai Alhamdulillah biasanya kalau kesini bawa masakan apa itu bu sambal hijau wah iya mantap pas ini kan ke sini mantap ayo makan yuk Dhani dari sore saya suruh mau masuk sana dulu kasih oh ah ini mas Dhani orang dikongle busuk loh kasih kamu wow mantap dan semuanya sambal hijau tuh mantap ini siapa yang mau pesan ikan asin sambal hijau ikan asin mantap terong bakar wah sampai tahu saya sukanya bakar terong loh ya bah jan luar biasa terong bakar itu makanan kesukaannya santri itu sudah paling istimewa terong bakar terus kasih santan itu udah makanannya santri paling enak itu oh ah itu jarang kayak gitu ini apa bu bufel itu apa bu dikasih coklat dikasih coklat wah iya kayaknya dibawain coklatnya coklat 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 ya saya nah cep tapi 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 kalau panas tapi youtube murup kalau yang hijau ini apa bu bu ini buat sendiri bu iya dibiasanya dijual nggak iya tapi kalau jual pesannya kemana bu maksudnya gimana maksudnya maksudnya sampai jual kayak gini nggak ada rumah nggak di Cipta di Alun-Alun di Alun-Alun terus kalau orang mau pesen gimana bu langsung bilang dipanggang di cetak enggak kalau mau pesen kejeninan gitu iya jauh iya jauh iya susah tetap di kaos dipaket 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 bisa ibu siapa ini namanya ibu siapa ibu 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 puri rumahnya di nganjuk nganjuknya perumahan perumahan itu kalau mau beli ibu namanya ibu ruri puri di perumahan gandung asri mau beli mau ini dulu saya pernah datang ke rumahnya dulu rumahnya besar ini dulu akademiteh kasih ke umi sisifah juga santri mau coba pengiler dia pengen dibagi nanti santri nanti santri saya ingat dulu dik pondak itu ya Allah makanya itu bah kalau dapat undangan ke tetangga gitu bah ini rebutan makanan itu makanya sekarang itu kalau ada makanan itu ya Allah berharganya kayak gitu dulu itu untuk makan itu ya Allah kalau ada orang apa namanya apa saya kadang-kadang kan saya makilin apa itu untuk diundang selamatan itu buah datang itu belum sampai ke depan masih di gerbang itu wess guduk 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 tapi sampai sekarang sama teman-teman pondak itu kayak terasa wakrep gitu ya karena dulunya kayak gitu dulu tuh sarung saya cuma ada dua satu dipakai satu dicuci satu dicuci saya dipakai gitu terus dulu saya pernah saya malu dulu hahaha risin ya dulu ya karena gak itu gak punya sarung ikut kukum nanti ya Bu apa dari Selasa Asma Hasan walinya di apa namanya dikas dihafalkan terus nanti kayak umbur rampenya itu ikan yang ada di sungai boleh ikan gabus ganti gabus ya itu nanti yang buat makan bareng-bareng langsung di depan minggu depan ya ini nanti di malang juga kayak gitu kalau mau nyusul ke malang ya sambil sambil holding apa holiday sama itu ambilin api apa ini selasa ini aja selasa ini selasa ini tanggal berapa enggak mau 25 25 25 25 25 25 25 21 24 membeli hamil jajan enggak apa-apa nanti nginep di tempat nginep saya boleh ada alamatnya di komunitas di YouTube nanti amalannya diamalkan sama tangganya yang harmonis kalau sekarang sudah nggak takut lagi tahu kesini Hai nah berarti bisa collab ya Ayo dikembangkan YouTube-nya sudah berapa subscribe-nya sudah bisa live sudah bisa live insyaallah insyaallah kalau nanti sama saya insyaallah cepat ini channel santri juga dikembangkan ya Ustadz ya anak-anak ini masih apa itu bagus sudah mulai bisa rasanya kembangkan izin dulu izin ke jurukuncinya aja izin ke jurukuncinya pokoknya yang terpenting di mana pun tempat itu adabnya sopan santunya wistah penting izinnya itu ke jurukuncinya udah nggak apa-apa Hai nanti baru tapi yang pertama disitu niatnya untuk mendekat diri kepada Allah terus kalau ada energi negatif dihilangkan dulu sholawatan dulu baru setelah itu kalau acara untuk membuka tabir nggak apa-apa jadi jangan datang langsung buat kita jaga-jaga jangan mentang-mentang bisa wah ini mentang-mentang ikut sekarang sudah dikembang kemudian datang langsung wah nah di lalak ketemu sama yang galak wiss tekoko-noko kini pakai kesurupan awal ya kejuh gitu seperti itu apalagi kemarin ada yang ikut gemblengan itu wah sekarang saya bisa ngobatin orang ya Alhamdulillah saya sekarang saya bisa merasakan ini tuh ya Alhamdulillah yang penting nyat untuk mencari dita Allah di cas itu untuk cari dita Allah nanti juga saman ikut gemblengan nggak apa-apa orang yang nggak tahu dikira belajar ilmu hikmah gemblengan itu untuk kekebalan untuk kesaktian terawangan enggak orang belajar ilmu hikmah itu untuk ketenangan ada yang bilang wah nanti belajar ilmu hikmah seperti itu kebal terus nanti buat berantem yang bilang kebal siapa siapa yang bilang kebal ini kalau nggak ngerti jangan asal omong gitu loh nanti kalau punya ilmu kebal terus buat ngerampok orang buat kejahatan loh kayak kamu itu beli pisau beli golok tergantungnya kamu kan apa ya sekarang kalau ada orang melakukan penusukan yang disalahkan yang jualan pisau yang bikin pisau enggak tinggal bagaimana yang menggunakan kalau digunakan untuk kalau digunakan untuk ngiris berambang cari kayu ya bermanfaat kayak gitu dan ilmu hikmah itu bukan untuk kebal terus kok kenapa di atraksikan kayak gitu kenapa kok di atraksikan ya kan saya sudah menjelaskan bahwa semuanya itu ada dasar kekuasaan Allah bukan untuk kesombongan bukan juga bukan untuk kejahatan dan juga bukan untuk kebalan itu itu hanya untuk menambah keyakinan apakah nanti belajar ilmu hikmah itu kebal enggak siapa yang bilang kayak gitu setiap orang yang belajar ilmu hikmah saya punya teman itu dites sama waktu pengisian di pondok dites sama keyainya pengecoran tuh loh pakai asma dimasukkan di kelapa muda pakai minyak ini demi Allah terbuka apa namanya terjadi orang itu ceritanya pengen belajar ilmu hikmah datang ke pondok biaya saya diisi dengan kelapa muda dengan garam dan asma diminum setelah itu kan biasa ya dalam santan itu biasanya untuk menambah keyakinan di uji coba des bacok gak apa-apa terus ketika itu pulang beriritanya tetap dijalankan terus akhirnya dia jalan kena duri berdarah marah-marah dia marah-marah marah wah ini kaya ini ngapusih ya ini ngapusih ngisih ngisihimu kebal karena ini kebal lah kok aku berdarah ini wah jangan rangenah ini nah dia kan mengisi asma itu karena dia itu punya usaha dan usahanya itu ada persaingan nah pas dia lagi pas jualan ada preman babet dari belakang di bacok gak mempan balik lagi ke pondok nangis-nangis sama kiai saya menjolok ngapura kemarin saya sempet berpikir yang buruk sehujud sama jendengan kayak gitu karena apa karena memang ilmu ilmu keselamatan itu akan terjadi ketika terdesak bukan untuk kesombongan gitu loh apa kok mbak kira orang belajar lu mau kebal terus melaku kena eri gak kenaan gitu enggak kaya gitu gitu loh jadi energi ilahia itu akan melindungi pengamalnya ketika tahu ada akan bahaya yang yang datang kayak gitu nah kaya gitu kadang-kadang orang gak ngerti gitu loh ya repot gitu tanpa-tanpunya amalan penunduk terus lu bujuku aja yang panggah wani gak aku aku orang percaya akhirnya loh tapi dia tahu ya penunduk itu kalau kamu di jalan ada orang yang mau ngerampok ada orang yang mau dolim sama kamu kayak gitu kayak gitu semua orang buahnya yang benci sama saya mana ada yang di depan saya gimana-gimana itu ya enggak ada ya di belakang saya aja tapi ya enggak apa-apa gitu terkadang yang perlu untuk kita pahami bahwa ketika genteng itu mau taruh di atas ya di bawah harus diinjak-injak dulu baru nanti kuat ditaruh di atas tanggal 22 ya kita ya ke malang ya insyaallah barakallah semuanya kasih airnya santri sayang semuanya di pegangkan airnya Malang dulu Jadi tanggal 22 dek Malang Tanggal 23 saya ke Surabaya dulu 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Masih di Malang Tanggal 22 di Malang 23 Nanti saya ke Surabaya dulu Tapi disana nanti tetap ada santri-santri saya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Terus saya masih di Malang Wih emang gue dibuka semua Tangan kanan menempel di dada Dada kiri Tangan kiri tetap memegang dulu Dipegang Iya Pegang dadanya Terus tangan satunya megang airnya Oh pintar ya lam Ikuti bacaan yang saya baca Dan niatkan Apa yang menjadi hajat panjir dengan ingat Jangan tertuju pada hajatnya Jangan tertuju pada keinginannya Tapi tertujulah kepada yang punya Hajatnya Yang pengen hutangnya lunas Jangan tertuju pada hutangnya Tertuju pada yang bisa melunasi hutangnya Ketika pengen dapat dunia Jangan tertuju pada dunianya Tertuju pada yang punya dunia Yang punya hati yang pengen Suaminya gak nesu-nesuan Atau pengen mendapatkan perempuan Jangan tertuju pada orangnya atau hatinya Tapi tertuju pada yang punya hati Dan yang sakit diikhlaskan Supaya cepat lepas Ibu Sering sakit-sakitan Namanya ibu siapa? Jangan Ya Siap Ikuti bacaan saya Pasarkan semuanya kepada Allah Yakin bahwa Al-Quran ini adalah syifa Mujizat dari Allah Untuk berbagai macam hajat Dan kuncinya adalah sholawat Kuncinya adalah sholawat Yang pertama Yang istri Istighfar tiga kali Untuk diri sendiri Suami Orang tua Salawat Untuk baginda Rasulullah Dan baru meminta kepada Allah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Astaghfirullahaladzim 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 Bismillahirrohmanirrohim Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammad Nuridhati wa syirisari Fisa iril asma'i Wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Amba memohon Ridha dan maunahmu ya Allah Hilangkanlah semua gangguan Ikatan penyakit yang mengikat di dalam diri saya Gangguan yang dikarenakan tempat nasab Kurangnya taat maupun maksiat Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya Atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain Penyakit yang disebabkan oleh ain Ketempelan maupun sihir Dengan izinmu ya Allah Dengan ridha mu ya Allah Dengan kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah Dengan kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah Dengan kalimat La ilaha illallah muhammadu rasulullah Hilangkanlah ya Allah Semua gangguan ikatan penyakit tersebut Innama amruhu ida arada syai'an Ayyaku lalahu kunfaya'kun 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 Fasubahanan ladhi Biadihi malakutu kulli syai'u Wa ilaihi turja'un Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tarik nafas mata terbejam Pusatkan dibusar Dikirkan Allah 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 Lepaskan nafas pelan Sekarang keluar masuk nafas Tetap mata terbejam Tetap jantung Diimbangi dengan jikir Allah 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 Tetap jantung Diimbangi dengan jikir Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenalkan saya Bukuri Dari Nganju Dan di Perumahan Masri Blok F nomor 3 Saya kesini Ke tempatnya Abah Samsuddin Dulu saya punya keluhan Sakit Sakit itu saya udah alami Sudah dari tahun 2013 Sudah berobat kemana-mana Pokoknya udah habis banyak ya Untuk berobat Pada saat itu Saya udah putus asa Untuk berobat Karena keluhan saya itu Sakitnya itu Gatel Di seluruh badan saya itu Gatel semua Kalau di depan orang itu pun Gatel itu gak bisa tertahan Kalau malam itu gak bisa tidur Karena seluruh badan saya pada gatel semua Nah Pada malam Dalam suatu malam Saya itu pasrah sama Buzi Allah Surat malam Saya minta petunjuk sama Allah Ya Maksudnya itu Saya kan udah berobat kemana-mana Tapi ya mungkin belum jodoh Kok belum sembuh-sembuh Belum kunjung tiba Sebutnya Akhirnya Dalam Suatu ketika Surat malam Saya Pergi tidur Itu saya Bermimpi Ya seperti mimpi itu Seperti nyata Tapi Seperti gimana ya Malamnya itu Seperti nyata Ya Petunjuknya itu Saya memang sebelumnya Mau tidur itu Saya berdoa pada saat malam itu Saya minta sama Allah Ya Allah Kalau memang ini penyakit Medis Saya berilah Pengobatan dokter Dimana tempatnya Dan kalau memang ini Non medis Penyakit apa yang saya alami Saat ini Setelah itu Ternyata saya tidur itu Kok Mimpi Langsung Setengah dua itu Saya Mimpi itu Tidur itu Saya seperti terbangun Terbangun itu Saya menatap cermin Di depan Depan tidur saya itu Kan ada cermin Lalu saya melihat cermin itu Di leher saya itu Seperti Hitam Hitam Ada air Air gimana ya Hitam Tapi mengkilap Itu Saya sampai menjerit Minta tolong suami saya Minta bangunin suami saya Suami saya Bangun Dalam air itu Bangun Dia saya suruh lihat Tapi dia gak bisa melihat Saya suruh lihat di cermin Juga gak bisa melihat di cermin itu Saya bilang Saya minta tolong Tolong ini Ada apa di leher saya Seperti binatang Atau Bersihkan Tapi suami saya Gak bisa melihatnya Terus Ternyata itu Saya Waktu Itu terbangun Karena di Ternyata saya itu Tidur Gelagapan Ternyata suami saya Bangunin Ternyata saya itu Seperti orang gelagapan Akhirnya saya terbangun Akhirnya saya ceritakan Kalau saya itu Mimpi seperti itu Terus saya bilang Apa ini pentunjuk ya Terus akhirnya Ternyata suami saya Saat itu Belum tidur Belum tidur Karena Dia masih Dimegang HP Lihat Youtubenya Abah Samsuddin Saat itu Di Facebook Setelah di Facebook Terus Saya lihat Ada Youtubenya Terus akhirnya Saya Saya lihat channelnya Oh Ternyata Abah Samsuddin Istilahnya Bisa pengobatan Dan Intinya Disitu juga ada Rupiah dan sebagainya Akhirnya saya Saya ajak Isti saya ini Pergi ke Pak Depokan Dan Tapi pertama saya Akhirnya Waktu itu Malam Jumat Saya mimpinya itu Terus hari Jumatnya Karena suami saya kerja Akhirnya Saya sabtu Berangkat Ke Bitar Tapi pada saat Berangkat itu Pertama kali Saya berangkat Pagi jam 9 Itu anehnya Saya berangkat Gak sampai-sampai Sampai-sampai jam 9 Jadi gini Diputer-puter Sampai 4 kali Besa-desa mana Gak tahu Puter Itu Ya Muter-muter Itu Gak sampai-sampai Akhirnya Sampai juga Akhirnya Saya langsung Pendaftaran Dulu Akhirnya Besok Sorenya Saya langsung Maghrib Saya langsung Kembali lagi Karena Pak Depokan Sudah tutup Jadi saya Besoknya Sabtu Saya Berangkat lagi Langsung Berangkat Kalau saya Berangkat Saya ingat Omongan Kalau mau Berangkat Itu Baca Sahadat Gak nafas Saya baca Sahadat Tiga kali Gak nafas Alhamdulillah Saya sampai Tujuan Di Berintar Jam 9 Pagi Sampai Berintar Setengah 12 12 Ya Tidak Nyasar Lagi Jadi Gini Sebentar Saya Rauh Dulu Jadi Waktu Saya Mau Berangkat Hari Yang Malas Yang Apa Terus 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 Lanjutkan Pengobatan Dengan Rumah Kesini Setiap Seminggu Sekali Sampai Akhirnya Kok Ya Saya Pengen Sembuh Jadi Saya Akhirnya Saya Mengundang Abah Rumah Saya Untuk Pembersihan Rumah Alhamdulillah Setelah Pembersihan Rumah Itu Ya Untuk Rezeki Untuk Apa Alhamdulillah Ya Lancar Lancar Terus Untuk Penyakitnya Itu Ya Agak Sudah Membaik Ya Sempat Memang Setelah Pembersihan Rumah Itu Sempat Sakit Lagi Saya Tapi Saya Langsung Telepon Kepada Depokan Saya Suruh Kepada Depokan Itu Memang Gangguan Di Diri Saya Itu Benar-benar Dasyat Pokoknya Itu Sampai Saya Ya Maaf Sampai Gantelnya Itu Alat Vital Juga Pokoknya Aneh Itu Pokoknya Akhirnya Alhamdulillah Setelah Itu Saya Disuruh Abah Kungkum Apa Itu Kungkum Di Sedang Mata Air Setelah Itu Saya Itu Deset Saya Sediri Yang Rasain Kok Ngan Saat Itu Terasanya Saya Kungkum Sampai Saya Tidak Kuat Saya Tapi Saya Karena Punya Keinginan Sembuh Saya Ya Allah Ya Allah Saya Minta Kekuatan Saya Minta Kekuatan Terus Saya Kungkum Alhamdulillah Itu Padahal Rasanya Itu Pokoknya Saya Merasakan Dada Panas Kepala Sakit Seperti Tusuk Tusuk Itu Seperti Tidak Tau Ada Yang Mau Keluar Saya Tidak Tau Saat Itu Alhamdulillah Setelah Kungkum Itu Memang Kondisi Saya Masih Sakit Di Kepala Terus Setelah Berapa Hari Tiga Hari Itu Ya Gatelan Saya Yang Semua Itu Ilang Terus Yang Malah Yang Di Alap Vital Alhamdulillah Ya Sembuh Terus Terus Yang Kepala Saya Sakit Dulu Sering Minum Obat Kedoktor Obat Vertigo Tapi Setelah Minum Obat Lagi Saya Pikir Sakit Obat Vertigo Sakit Obat Pusing Itu Ternyata Ya Memang Di Diri Saya Ada Gangguan Alhamdulillah Sekarang Sudah Baik Ini Saya Sini Sini Lagi Saya Silantur Rahmi Saya Kangen Sama Mas Sini Ada Masalah Pokoknya Menjadilikan Apalah Pokoknya Tapi Hanya Allah Yang Tahu Dan Saya Yang Alaminya Dan Dan Semua Yang Saya Alamin Waktu Pembersihan Di Rumah Saya Itu Memang Betul Betul Bukan Settingan Bukan Settingan Sekali Lagi Saya Sampaikan Bukan Settingan Karena Saya Mengambil Sendiri Saya Yang Tahu Sendiri Saya Mengalami Sakitnya Betul Betul Itu Bukan Settingan Sekali Lagi Saya Sampaikan Bukan Settingan Saya Mengalami Sendiri Saya Alami Sendiri Sakitnya Gatel Itu Kalau Di garuk Itu Kalau Belum Berdarah Itu Belum Puas Jadi Semenjak Saya Rukiah Itu Alhamdulillah Kok Ya Hilang Yang Kulit-kulit Itu Beret Beret Gatel Apa Itu Apa Ya Perih Kalau Mandi Itu Rasanya Panas Rasanya Gak Kuat Kena Sabun Sampai Saya Nangis Oh Gak Kuat Ya Allah Pokoknya Gak Kuat Alhamdulillah Sekarang Jangan Sampai Kalian Lagi 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 Kejadian Ketan Ini Gita Pak Ya Tendal 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 Saya Yang mengalami Saya 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 Suruh Garukin Garukin Pindah Pindah Di Badan Bisa Pindah Pindah Semua Jadi Bisa Merengben Semua Di Hari Gini Misalkan Saya Bicarakan Orang Sudah Nggak Kuat Nahan Gatel Itu Kayak Ada Yang Alhamdulillah Kayak Keringetan Ya Biasanya Gatel Alhamdulillah Ya Jadi Intinya Tidak ada Usul Penipuan Sedikit Tidak ada Usul Penipuan Karena Saya Mengalami Sendiri Saya Yang Mengambil Apa Baranya Sendiri Yang ada Di rumah Saya Itu Pembersihan Saya Yang Saya Mengambil Sendiri Saya Yang Mengalami Sendiri Tidak Ada Usul Penipuan Sedikit Pun Tidak Aktrik Dan Sebagainya Maka Dari Itu Yang Untuk Saudara-saudaraku Janganlah Beranggapan Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Tidak 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 Bukan Sama Sekali Saya Mengalami Sendiri Sumpah Saya Demi Allah Betul Saya Sumpah Demi Allah Ya Pak Kita Kan Panas Gantel Sampai Panas Seperti Ganti Kulit Apa Ya Bro Di Garu Seperti Keluar Ganti Kulit Ali Seperti Itu Berarti Sudah Ada Kejadian Saya Bangga Bangga Saya Silahkan Lalu Di Sini Saya Bahkan Merasa Kanun Sama Apa Ya Gimana Ya Apa Itu Orangnya Sangat Baik Sekali Dan Enak Dijak Komunikasi Jadi Alhamdulillah Sih Ekonomi Saya Alhamdulillah Agak Baik Tidak Seperti Dulu Sebelum Pembersihan Rumah Itu Kari Uang Sulit Ya Bekat Doa Abah Bekat Ya Bekat Doa Abah Semua Tuhan Dari Doa Kita Semua Kembali Lagi Kepada Allah Ya Terus Kira Yang Tuhan Tuhan Ya Mereka Seduluran Walaikum Ya Itulah Yang Yang Saya Mas Adalah Tetap Seduluran Tetap Kita Bersaudara Jadi Sekali Lagi Saya Ucapkan Tidak Tidak Atas Sudik Penipuan Waktu Saya Datang Ke rumah Itu Ya Juga Apa Namanya Apa Yang Tau Rumah Saya Itu Saya Selok Itu Biar Apa Langsung Menuju Rumah Tidak Waktu Itu Juga Sudah Malam Sudah Jam Berapa Jam Setengah 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 Waktunya Anak Anak Bingung Bayang Orang 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 Ya Itu Tidak Jadi Emang Ya Gimana Ya Misalkan Ditaruh Rumput 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 Itu Cuman Saya Alami Sendiri Saya Alami Sendiri Dan Saya Yang Apa Tahu Sendiri Jadi Saya Yang Mengambil Sesuatu Yang Ada Yang Tidak Ada Sesuatu Itu Itu Saya Mengambil Sendiri Itu Dan Tidak Ada Trik Apapun Tidak Ada Memang Memang Serem Siang Siang Itu Seperti Waktu Saya Sholat Malam Itu Kayak Apa Ya Kayak Ada Apa Saya Ditarik Nah Waktu Itu Setelah Setelah Itu Saya Ceritakan Sama Abai Setelah Setelah Saya Ceritakan Sama Abai Saya Datang Datang Apa Itu Datang Setelah Pebersihan Rumah Saya Aman Jadi Tidak Saya Sholat Pun Nyaman Terus Saya Keatas Pun Nyaman Tidak Ada Sesuatu Yang Membuat Saya Itu Was-was Sebagainya 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 Ini 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 Dari Berpada Aku Dulu Keatas Anak Saya Bahkan Keatas Loh Duh Sebelum Apat Saya Takut Sekarang Sekarang Nggak Ada Apa Sudah Nyaman Enak Soalnya Aku Dia Sering Lihat Dia Kadang Ada Kaki Jalan Itu Kaki Tok Yang Bisa Lihat Dia Itu Masa Siang Siang Ada Hantu Kan Gimana Kita Juga Tapi Aku Sendiri Yang Di bawah Kalau Sendiri Ada Umuran Di atas Ada Buka Pintu Tapi Nggak Ada Umuran Saya Sendiri Doan Tapi Alhamdulillah Setelah Pembersihan Rumah Itu Lihat Pokoknya Tenang Gitu Nyaman Kita Tempat Itu Nyaman Jadi Nggak Nggak Ada Was-was Terus Juga Saya Pun Di atas Sampai Tengah Malam Juga Nggak Nggak Ada Was-was Kalau Dulu Kan Perasaan Apa Ya Ada Yang Putih Yang Menapasi Tapi Sekarang Alhamdulillah 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 Saya Sekarang Jadi Intinya Satu Itu Tidak Ada Usul Trik Dan Ataupun Penipuan Tidak Ada Yang Kalau Misalkan Penipuan Aku Gantel Masih Garoga Tapi Saya Masih Sakit Itu Fotonya Waktu Saya Sakit Itu Ada Masih Nyimpan Apa Itu Bentuk Tubuh Saya Kena Gantel Itu Sebelum Bersih Seperti Ini Masih Saya Masih 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 Aku Sintai Tapi Keliatannya Di Kameran Ini Masih 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 Tapi Keliatan ini 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 nah ini kayak kulitnya kayak kisut ini ini kulit ini bekas garuk-garuk nah ini nah ini ini bekas garukan sampai lecet itu sampai berdarah ini tapi sekarang Alhamdulillah udah sudah sembuh nah itu sembuh bersih sekarang ini ini apa kulitnya ini seperti apa ikan kayak kulitnya kulitnya seperti ini tapi sekarang Alhamdulillah dan nggak apa enggak seperti lagi hitam dulu hitam Oh nih kelihatan sampai kisut-kisut ya kayak kulitnya tuh kayak mengkerut gitu ya leher itu juga kayak mengkerut kayak ganti ayah Nenek kulit Nenek-Nenek apa ya kerut-kerut itu yang lu itu sampai hitam-hitam gini ini hitam-hitam ini masih takkan dah sembuh semuuh sudah tidak kisik-kisik lagi amin 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 semangat ya gitu gara-gara turut semangat Alhamdulillah